Rasulullah SAW bersabda Siapa yang menyepelekan 5 hal maka dia akan rugi 5 hal Saya-saya saat sepelehan remehan 5 dengan Pasti dia akan rugi 5 hal kata Nabi Siapa yang pertama Siapa yang menyepelekan meremehkan ulama pasti rugi agamanya Kan marah ni ke? Pira sebat batalan subayang Coba buka hadis halaman pira Kira-kira kamu nyongklak batal na pendek Kamu tenggeraik batal na pendek Andin sekenuan tu ngeruit batal na pendek Sekenuan kena Ngerti ni? Ini hadis nomor pira Coba buka ke antian kena Saya ingat Arab berketuan marah ni ke Ustaz Mungkin Nabi Anak nak nak namun subuh di ni Mungkin Nabi Lamung kaya antih campin selesai Arumandong waktu syuruk Batal na pendek lamung subayang Endek na batal Unen saya unen ulama Namun boyan diri hadis Nd ketahun Biji ketahun Makin apa turut ulama Kau la rabbi shurahli sadri Wa yassirli amri Wahlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli amma ba'l Hadirin jamaah sekalian para pengunjung taman surga yang dimuliakan Allah SWT Yang saya hormati dan yang saya banggakan Akhirnya Al-Khazir Al-Ustadz Jumayli Dan yang saya hormati saudara saya Dulu tiang satu bangku sama beliau Ustadz Muzakir Lihat semua langkah tiang toko di atas kursi Marah Niki kelain hidup Lagunya tak suruh jadi temuin Niki Ya tepati FN Baden Jadi tiang dengan Ustadz Muzakir Niki dulu satu kelas dari satu meja Dan yang saya hormati dan yang saya muliakan seluruh jamaah sekalian Dan berahimakum Allah Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja Beserta puji syukur kita kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya Kesehatan dan kesempatan Sehingga Alhamdulillah wa syukrulillah Pada pagi menjelang siang Niki Kita dapat berkumpul Dapat bersiratul rahim Dan dapat bertemu di majlis taman sorga Niki Dalam keadaan sehat walang fiat Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Niki Seiring dengan riba Allah SWT Kedua kalinya selawat teriring salam Mudah-mudahan selalu tercurahkan Daripaan bagi Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan harapan Mudah-mudahan Kita mendapatkan syafaatnya Amin Amin Ya Rabbil Alamin Tunas yang minum seketik Mataram Datang Niki Nginum soal Start seketik Beneng Jamah sekalian Rahimahkum Allah Jadi tiang diminta untuk Sekedar mengisi silatur rahim Di tiang pelunggu sa'amin Tiang bingung Kemaseh Nabi Iyak Isik Niki Tiang bingung Niki kan Masa para alim Usap mengelinsir Dia penuh Niki kan Lagu Niki silatur rahim Silatur rahim Silatur rahim Maka tiang jauh kitab Niki seketik Dua telum Empat Lima Sambik ya Kebaca Ha? Loh Ada maghrib Tiang mulik Niki bingung Tiang sambik ya Tiang baca Niki Nabi Teman Tiang ketuan Baru Usah Jumeli Nunasan Nabi Tiang bahas Ya Nabi Nabi Sudah Kadang Tuan Guru Asururul Hak Bahas Fikih Kadang Satu lain Ini kan Takut Takut Yang bahas Tuan Mataram Agak lain Baca Niki Jadi jadi alhamdulillah wa syukrulillah tiang bau hadir silaturahim dari Mataram sampai ini ketepatan tadi di mantang orang itu tiang bergetuan belangan itu jauh desa durian ini kan jadi supir ini orang itu tiang seriuk potong pelinggih beredar ini terus silap turut tiang tiang takam sampai ini jaring baru jadi alhamdulillah arah hikmah terjaring tersebar jaring kan lagun dia tahu ngeles selama di Jokampus ni ustaz tiba-tiba anu ni kuh nyebar dia tahu ni kuh ni dia tahu ngajak lah kita ngaji lagun ni tamu je sekolah jadi alhamdulillah tiang tatong baru leman ni kuh, mantang ni kuh sampai ni kuh arah ibu-ibu kan je bapak saling namparan berbonceng alhamdulillah sampai ni kuh jadi hampir sekitar 1 jam lebih tiang dari Mataram ke sini alhamdulillah ni kuh sebentar ni kuh terboyak ilmu semendar kalau kita melihat dulu Imam Ahmad bin Hambal itu dari Irak hanya mencari satu riwayat hadis sampai ke Yaman ni kuh sekit ni kuh padahal Imam Ahmad waktu ni kuh sudah orang besar sudah menjadi apa namanya ulama besar tapi mencari ilmu hanya saat sekit terboyak ni kuh gatin ya dari dari Irak ke Yaman lamut masih sejam jadi rapat sebenarnya ya lagu kadang-kadang kan abot masalah ini abot masalah nah jadi kita menuntut ilmu Niki jamah sekalian rahimahumullah padilahnya sangat luar biasa sampai Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita hadir di majlis ilmu itu ya itu lebih baik daripada kita solat seribu rakaat coba bayangkan dan hadir duduk di majlis ilmu itu adalah lebih baik daripada kita menjenguk seribu orang yang sakit dan hadir di majlis ilmu itu adalah lebih baik daripada kau menyaksikan dan mengantarkan seribu jenazah ke pemakamannya sahabat bertanya kepada Rasulullah ya wa min kira atil quran ya Rasulullah apakah juga kemudian hadir di majlis ilmu duduk-duduk di majlis ilmu dengan pengajian itu lebih utama dari baca quran apa jawab Nabi hal tanfa ul quran illa bil il apakah bisa kemudian bermanfaat al quran itu tanfa ilmu ini luar biasanya ilmu ok makanya tiang bergetuan makili pelunggu jamaah sekalian rahimakumullah ngapal quran ini wajib atau berempi hukum menghafal quran ha? tidak kan? berarti kalau kita dihukumi wajib menghafal quran berarti lamun di ngapal quran berarti dosa telah pun dosa telah pun ya berarti cukup satu orang yang ngapal sudah selesai lagu lamun ngaji berajah ilmu ini wajib terhadap itu berempi hukum nah itu apalagi kalau itu ilmu yang terkait dengan yang wajib wajib kita tuntut itu bisa kita baca misalkan di dalam kitab sitin al-mas'alam kalau dia terkait dengan yang wajib wajib dituntut bagaimana cara sholat bagaimana cara wudhu bagaimana cara bersuci bagaimana mandi junuh bagaimana cara haji bagaimana cara puasa dan seterusnya saya ingat wajib tapi kalau dia sunnah maka sunnah juga untuk kita tuntut makanya kalau orang beramal tidak tanpa ilmu itu bisa ditolak oleh Allah wa kulluman bi ghairi ilmin ya'amalu a'amaluhu mardudatun lakukbalu jadi setiap amal yang tidak didasari ilmu ditolak dia yang mandi ni tahu tan cari mandi junuh mau wudhu tidak benar cara wudhu nya mau sholat tidak benar cara sholatnya ya coba silap bermimpin tanya terima yang mupuk salah cari mupuk yang berkonceng salah cari berkonceng ya mandi timan oleh Allah bersih mandi murun pencok keruan lain lehutin tahu cara ya duduk di masjid nyengken wah jengker keng tapi tidak niat itikaf kan tidak ada dapat padilah apapun berarti penting kita mengaj makanya dalam sebuah riwayat saya baca di dalam kitab ini an abi hurairah ta radiyallahu an dari abi hurairah radiyallahu an annahu marra bisukil madinah suatu ketika abu hurairah ini lewat di sebuah pasar di madinah faqola kemudian abu hurairah berkata ya ahlasuk wahai orang-orang yang ada di dalam pasar ma a'jazakum apa yang membuat kalian lemah kan ya jadi abu hurairah lewat pada sebuah pasar kemudian abu hurairah mengatakan sama orang-orang yang ada di dalam pasar ma a'jazakum apa yang membuat kalian lemah maka kemudian mereka berkata ma zaka ya abu hurairah apa yang anda maksudkan bahwa kami ini lemah wai abu hurairah itu nyengket kuat nyengket ngopong nyengket munggu tapi mereka dikatakan lemah apa kata abu hurairah zaka mi rasul rasulillah sallallahu alaihi wasallam disitu ada harta warisan baginda rasul nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang dibagi-bagi wa antum hahuna sedangkan kalian semua ada di dalam pasar ini ala tadhabuna pata khuduna nasibakum minhu kata abu hurairah kenapa kalian tidak pergi kemudian mengambil harta warisan peninggalan baginda rasul nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam searan dengan cerita harta warisan dibagi jamaah wah di narak dengan di melet ini kepeng soal meruni sesenggaknya dunia duit wamat duit sakit wabid duit jadi gesit aku ini ceritanya batur jadi di narak dengan di di kelebat terbang si kepek dan itu bila kantor desa itu tumuman misal pembagian BLT jam siwak insyaallah jam pitu waktu itu badik tau badik ke ini kan dia akan berbadik ya saking cemuh dengan coba pahala saat nampiran sebuah jelas yang terdait terak dia jeluh kiamat kadang-kadang mau selu-selu entah coba ini aja dua rakaat sholat pajar itu apa kata rasulullah atal fajri khairun minat dunia wa mafihan dua rakaat sebelum pajar itu lebih baik daripada dunia dan disini dua rakaat pajar maksudnya yang kubliyah kena ya pada kubliyah itu sholat pajar kena hara dengar itu berbeda-bedaan sebuah yang pajar jeluh ustaz jemangkan sebuah ajar kubliyah malik subuh nah ia penting tengaji ya dua rakaat sendi iman subuh ini lebih baik daripada dunia dan isi-isinya berarti petiang pelunggung paling sukih menikah lama temu gawek iya saya ingat mungkin di penggitan ya yang buat selu kadang ya coba dengan di marah dunia terbang silap saya-saya jauh lombok timur makim jam 4 yang terbagian emas pada-pada sekilo misal misal insyaallah isi wah nikah tau isi wah nikah tau kan padahal rasulullah bilang bahawa dua rakaat pajar lebih baik daripada dunia dan isi-isinya nah nikah harta warisan nikah ketika orang-orang ini dibilang oleh Abu Hurairah disana ada harta warisan bagi Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang dibagi-bagi maka mereka semua berkata orang-orang yang di dalam pasar ini ayna huwaya abahu hurairah katanya limbi tau untuk bagi harta warisannya kitunas bib apa itu nih kalau itu kan cemuh lalu bagian harta warisan kan maka Abu Hurairah berkata di masjid maka apa yang dilakukan orang-orang disini maka semua orang-orang ini berhamburan keluar keluar dari pasar sugul, leman, pekel semua menuju ke masjid tapi apa yang dilakukan wawakaf Abu Hurairah tapi Abu Hurairah menunggu mereka sampai mereka tulak malik wadah ketahuan pasti tidak tulak pada suju jadi sugul, selapuam, barongarong, leman, pekel pergi semua berhamburan ke masjid tapi Abu Hurairah menunggu dia sehingga mereka kembali lagi maka kemudian Abu Hurairah berkata kepada mereka malakum ini ditanya orang-orang yang tadi lari ke masjid itu ya mereka berkata ya Abu Hurairah kami sudah datang ke masjid wah datang ke masjid baru beriuk-riuk katanya kemudian kami masuk ke masjid kami cari-cari di dalam lagu ini nak bayangkan dengan berbagi-bagi sedim di tahu atas bawa apa pojok ada orang panitia ini tak tahu ini ya maka kemudian Abu Hurairah berkata kepada mereka apa kata baru tidakkah kamu tadi melihat seorang pun di masjid katanya masa kamu tidak lihat seorang pun di masjid katanya Abu Hurairah kepada mereka kalau mereka berkata bala ya tentu Abu Hurairah kami lihat orang-orang di masjid arak dengan baca Qur'an waqawman yatadzakarun al halal wal haram disitu ada orang berbicara tentang halal dan haram ini ken ngaji meratih yang perlu ngusamin ini belajar ilmu fikih macam-macam kan kemudian berkata Fakawla lahum Abu Hurairah waihakum bagaimana kalian ini waihakum itu terjemahan napiun ini ustaz batun mata waihakum ah kalian ini katanya ya itu sudah harta warisan peninggalan bagi Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaih wasallam maka kemudian Abu Hurairah mengisyarakan sebuah hadis innal anbiya'a lam yuwarisuna dinarun wala dirhaman walakin warratul ilman sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham kepada kita tapi para nabi mewariskan il ilmu inilah harta warisan bagi Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaih wasallam yang fadilahnya sangat luar biasa duduknya kita di majlis ilmu ini malaikat menurunkan sayapnya makin lemuntwa selesai ngaji tangkat sayap Niki semalaikat meminta rida kepada Allah majlis ini datangnya kita ke majlis ilmu ini sama dihitung dengan jihad orang yang meninggal ketika dia mengaji kata Rasulullah maka dia ini jaraknya dengan para nabi hanya satu derajat maka jangan heran kalau para guru-guru kita walaupun sudah lingsir rela dia buat halakuh pada tahun Niki tapi kan mengambil fadilah mengambil ber berkah ini keuntamaan kita mengaji apalagi kita mengaji tentang masalah halal dan haram penting Niki ya tetapi dia mengaji fikir masih berbic dalam tahun Ustaz ini kan penuh nikah online jual beli online ceri online rujuk online apa online anda? berayaan online diindik 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 merari online harus hadir di majlis harus hadir di majlis maka namun lain-lain ini ini online misal bersiang online WA messenger ini itu kan mas Niki tapi dalam mazhab syafi'i talak dengan menggunakan tulisan itu masuk kepada kinaya namun dia berniat dia jatuh namun berniat jatuh lagu segera dia niat menggunakan tulis kata sayang berarti hanya niat tapi itu masuk kepada kata kinaya nah lagu samaran Niki kan harus tengaji tadi informasi yang dengar dari Ustaz Jumali Niki setiap minggu Alhamdulillah luar biasa namun Tia Niki kan ngaji sehilo lah Niki kan yang pun diketahunya kebahas Niki masa Niki ngaji fikir memang bab tahara sampai bab jinayat jadi luar biasa kita mengaji Niki Niki semua ikan di lautan memohonkan kita ampun coba berapa ikan di lautan pelinggi mendoa ngandai undang Tuan Guru saya cair belik modal ya belik modal paling berundang ada satu saya dulang pira taek tapi ini kalau kita hadir ngaji berapa juta binatang di lautan itu yang memohonkan kita ampun kepada Allah coba luar biasa kan walaupun pelunggu faham maupun dia faham datang masih ngandor tidak masih padamu pahala apalagi ni yang faham ok Niki padilah kita menuntut il oleh karena itu maka orang yang punya ilmu pun kita muliakan Nabi sabda Rasulullah SAW di dalam beberapa hadis ini bisa kita lihat misalkan kalau tidak khilap dalam kitab Nasuhihul Ibad Rasulullah SAW bersabda siapa yang menyepelekan lima hal maka dia akan rugi lima hal say-say sepilihan remehan lima dengan pasti dia akan rugi lima hal kata Nabi siapa yang pertama manistakhaffa bil ulama khasirad din siapa yang menyepelekan meremehkan ulama pasti rugi agamanya kenapa dia rugi agamanya karena ulama ini adalah ma'adanu syariah kata Imam An-Nawawi bahwa ulama ini perbendaharaan syariat itu sendiri berbintang kita tahu cara sembayang cara mulu cara puasa cara haji cara zakat lamut bagaimana caranya ulama ini dan ulama ini adalah puaris para para Nabi makanya siapa yang meremehkan menyepilikan ulama rugi agamanya itu tahu sembayang ini kan karena gurun kan lagu makin lah musib pentes-pentes kan wah itu jandit perikadu ulama ulama'an berbindah langsung jalur tol Al-Quran Hadis Masya Allah hebat gati kan boleh kita langsung tidak melalui jalur itu tapi dengan beberapa syarat pertama perlu harus mengerti ilmu nahmu kedua ilmu soroh keteluh ilmu balaghah ilmu usul fikih ilmu kawaidul fikih ya hafizul Quran ulumul Quran ngerti ulumul hadis ngerti tarikh tashriq ngerti ijmat ulama' adis-andis pendapat menikilahun menyalahi dengan pendapat ulama' harus mengerti juga ijmat ulama' dan ilmu-ilmu yang lain sekit dua ni kan dia tahu kan sila maknikin di nua sekolah lebih bih langsung jalur tol angkat ni ketuan sepalinggi bih sariyan tebang barang masak atau barang kata sariyan barang masak wa selesaikan pira rukun subayang wa selesaikan pira paduduk nam wa selesaikan andik diboyak langsung Al-Quran kan arah 6 ni dalam 4 dalam Al-Quran bih langan rombok niat kan cerita tip ni ke kan beloh malik pengajin kan marah ni ke pira sebatalan subayang coba buka hadis alaman pira kira-kira amu nyongklak batal na pindik amu tenggeraik batal na pindik andik sekenuan ngeruit batal na pindik sekenuan kena ngerti ni kan anik hadis nombor pira coba bukaan tiang kena sehingga arab berketuan marah ni ke ustaz mingkain anik-anik nak namun subuh di nenek engkah lamung ke atih yang campi selesaikan aruhan waktu syuruh batal na pindik lamung kesembayang nandik na batal unik saya unik ulama' namun bukaan diri hadis dia ketahuan dia ketahuan anik yang pesuruh ulama' ok saya ingat sebagian bergerak ni ke kentok biwih tu bergerak kan iman temaran ni ke kan kecuali marah ni ke kan batal na halau lah ngaji fikir oleh tuan gurusan lain ni ke dia ni ke kan sehilo ni ke mingkain je ke mingkain je ke mingkain je ke mingkain je ke siapa yang meremehkan ulama' maka rugi agamanya jangan meremehkan ulama' ya khasirat din yang kedua siapa kata rasulullah siapa yang menyepelehkan pemerintah maka dia rugi dunianya ya pemerintah dia saduk sih itu burung tak ada tangan proposal menunggunin terbarang nanti dia nyatuh ini khasirat dunia rugi dunianya karena siapa karena pemerintah inilah yang mengatur aturan dunia ini di tangannya selesai namun itu tuan guru kiai misal ceramah menutup tentang apa tentang maasiyah dan sebenarnya sulit lagu amun apa orang yang punya kekuasaan tantangan selesai sudah ni ke nah penting juga itu kan khasirat dunia yang ketiga siapa siapa yang menyepelehkan tetangganya maka rugi dia dari manfaatnya kita tidak akur sama tetangga masa dengan salik batur durian yang dibantu itu salik mataram jauh lalu Niki doang mau sejam datang Niki pasti tetangga kan makanya makanya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hormati tetangganya kita saling menghormati sehingga lamun sakit ya tolong tube julu ya lamun tenggelinan masuk dengan saya jauh pasti iya tolong tube julu tetangga Niki ya ya kita harus sama-sama makanya dulu ada ke bertangga di dalam hati dijelaskan dibanyakan kuahnya ada yang mau atau lalu semakin miskin atau lalu itu memang sunahnya seperti itu saling menghormati itu lamun tenggelinan moyang nabi-nabi jauh tetangga ini semua baik dari itu lalu moyang sesuatu aku minta tolong besok dia minta tolong dan seterusnya ini hati-hati siapa yang menyepelekan menyepelekan tetangga rugi mampaknya yang keempat siapa kata Rasulullah siapa yang meremehkan keluarganya maka dia rugi dari kasih sayang karena kita tidak kasih sayang sama keluarga kan dia tidak baik itu sayang lamun tenggelin sayang dengan tidak baik sayang malam nyarham layurham kata nabi siapa yang tidak menyayang dia tidak disayang anak kita kalau kita sayang kita cium-cium sejak kecil besoknya akan sayang kita lalu mulai kucing melanjak-lanjak melanjak melanjak-lanjak diri nah kena jadi maksudnya dididik dengan cinta kasih sayang malam nyarham layurham siapa yang tidak mencintai dia tidak akan dicintai siapa yang tidak penyayang dia tidak akan disayang ya sayang senyum itu kan kasih sayang juga sama orang kan walaupun hanya sekedar senyum jangan remehkan senyum itu besar manfaatnya eh maka nyebang-nyebang diri ya coba perlu baca misalkan di dalam kitab ini ada juga yang bawa-bawa mungkin baca dalam kitab Syajaratul Ma'arif karangan Sultanul Ulama Syekh Zudid Ibni Abdul Salam ini kitab yang paling disenungi oleh Gus Bahak ini kitab Syajaratul Ma'arif jadi disini ada dikatakan hal ada perkara remeh disini ya Syekh Zudid Ibni Abdul Salam yang dijuluki Sultanul Ulama rajanya para ulama mengatakan apa disini la tahtiran na minal ma'rufi syai'an jangan remehkan kebaikan itu sekecil apapun walaupun hanya sekedar bermuka tersenyum manis kepada kawan tetangga kita dan siapapun jangan remehkan ya bisa jadi itu kita mendapatkan ampunan Allah di dalam kitab Syajaratul Ma'arif ini diceritakan ada seorang pelacur arah seorang pelacur ini dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala gara-gara dia memberikan minum seekor anjing Masya Allah baso misalkan minum baso ini iya karena ada rasa sayangnya kan memberikan minum itu iya dia mendapatkan ampunan angkat dendek remihan batur wah mesti dosa di narak bon ampun gawat kati iya selama dosa itu tidak sampai tenggorokan nyawa tidak sampai tenggorokan Insya Allah kalau kita minta ampun kepada Allah Allah benar-benar mendekat kepada Allah minta ampun kepada Allah Insya Allah Allah mengampuni kita ini pun sebaliknya wala tahtiran na minasyari jangan remehkan kejelekan sekecil apapun bisa jadi itu menjadi perantara kita mendapat neraka diceritakan dalam hadis kemudian dalam kitab Niki diceritakan ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara dia mengikat seekor kucing denbeng nginem denbeng mangan sampai mati sebab itu dia masuk neraka maka hati-hati ya cinta kasih senyum ini juga bagian dari sodakoh kan jangan remehkan siapa yang meremehkan kaum kerabatnya maka dia tidak akan mendapatkan kasih say kasih sayang irhamu mamfil ardi yarhamu mamfis sama kasihi apa yang ada di dunia ini maka kita juga akan dikasihi dengan apa yang ada di dunia ini ini remeh dia kan remeh yang kelima apa kata Rasulullah wa manistakhatta bi ahlihi aybi zawjiha siapa yang meremehkan menyepelekan zawjih aybi ahliya keluarganya istrinya khasirati bal ma'ishah maka dia akan rugi nikmatnya hasil penghasilan ini yang meremehan senyum jatuh di pan ustaz apa-apa kandut di maik berbalung je kandut lagi itu terpulis ya wanyah dia kan di maik ni ke diman sambal colet baik manis apa lagi nya berbalung misal misal iya jadi siapa yang menyepelekan istrinya maka dia tidak akan menikmati nikmatnya hasil penghasilan kenak nak pindik dikit bapak kenak gak luar biasa pengalaman jadi memang apalagi namun ibu ibu terus nyeke ngelor laun ni ngomeh laun lailloh agak iya pun nak piyaran namun tiang pelenggih menikikan namun sepuluh tahun sepuluh tahun sepuluh tahun sesampu liwat kadang kadang-kadang ibu ibu nyeke lailloh pasal sepuluh tahun namun silu menungkit ya malik wiii wapandalah mbi jaga putar kaset wah kerugun malik menungkit lailloh malik putar kaset tapi harus sabar nike kan jadi harus sabar padahal semamun tuah mojuk masing tuan tuber haa amun tuan nike yang angkat je lapan tak bersukul lek terjalin bersiak jalin kan namun arah waktu sembayang tak lo sembayang yang balik balik tuan tahu tulik masa balik ulik ke masjid malik tak tahu meh malik pulak ke masjid kan hehehe ya tapi banyak ceritanya orang-orang yang kemudian diangkat oleh Allah menjadi wali gara-gara sabar sama istrinya banyak itu banyak itu salah satunya ceritanya sehbah hajj alban ada juga diceritakan dalam kitab nike bibit ipan nyonglak nyonglak ngaji nike ya jadi ya jadi ada ceritanya makanya kalau di dalam sebuah riwayat kitab wali itu ada tiga jamaah ada orang yang dia tahu dirinya wali dan masyarakat umum mengenal dia wali oke yang kedua ada orang-orang mengenal dia wali lagu diri temesaan dan ketahuan diri itu wali yang ketiga siapa ada orang yang tidak mengenal dia wali diri temesaan dan ketahuan diri itu wali lagu diri itu ngaku-ngaku wali namun wali murid dia pasti belum wali murid nah ini ada cerita yang orang mengenal dia wali tapi dirinya tidak tahu dirinya wali tapi orang masyarakat kenal dia wali salah satunya adalah cerita disini adalah Syekh Abdul Rahman Bajalban dia memiliki zaujatul sayyatul kuluk memiliki istri yang perangainya tidak bagus ya tapi harus saling menghormati jadi dia punya istri yang tidak bagus perangainya akhirnya 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 pergi kepada sebuah gua ini ya pergi ke sebuah gua kemudian khaluat disitu selesai khaluat bertemu dengan dua orang di dalam gua Niki berdaya dikaji dua dengan tergantian datangan makanan ya jadi mungkin dengan makanan tiba waktu tiba waktu sholat ya sholatlah dua orang ini setelah sholat kemudian dia bertawasul kepada seorang awliyaullah kemudian dikirim makanan dari langit set lu pengat Bajalban kan datang makanan dua orang ini juga datang makanan itu tiba waktu malam gantian Bajalban yang akan meratangkan makanan silah tinggi makin waktu untuk makan malam Niki bingung kan berbiak kentang akhirnya dia sholat seperti dua orang yang sholat tadi dia sholat selesai sholat seh Bahajalban bertawasul dengan tawasul dua orang yang tadi itu ya saya bertawasul melalui doanya dua orang yang tadi itu dikirim dua kali lipat makanan Masya Allah orang yang dua tadi bengak dia masih bengak ini katanya disini jadi dikirim dua makanan disitu ya jadi begitu mau berpisah ini ketua Tuan Syekh Bajalban si dua dengan Niki berminta berdua ampun dikirim dua kali lipat lima tiang dan dimiliki bebaran dengan certas Nabi katanya Syekh Bajalban disini Fakola ya jadi wasalna bi Abdirrahman Bajal Bajal Haban saya bertawasul dengan Abdul Rahman Bajahalban katanya disini ya kanal Abu maqamun inda Allah li sabri ala suyu khuluki zawjati dia Bajalban ini memiliki maqam yang sangat tinggi di sisi Allah karena sabar sama istrinya yang kuat ngomel katanya angka memilih jelap jari wali semanganya omel wajah yang jendek hahaha nyala 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 lam lamun sasabar menempelekan mati hahaha asya Allah iya jadi ini ceritanya disini saking sabarnya seh bahajalba sama istrinya jadi di keruan akhirnya pergi ke tengah hutan kan berkhaluat jari amatiam tinggi berkhaluat di masjid kan tomeh lalu di masjid kan itulah tomeh lalu di masjid iya tapi ada hikmahnya aja mahdi ini dah tutup tutupan cerita ini tapi kemudian tapi kemudian seh bahajalbaan pun dia menceritakan tentang pengalamannya di dalam buah tadi waktu khulwat mencerita sebenarnya sehingga istrinya dia bertobat dari jeleknya akhlaknya tapi itu sabar nah jadi ya kamu terbaik laman hadis baru di atas mereka kan ya jadi jangan meremehkan istri pun sebaliknya jangan juga meremehkan suami karena hak suami sama istri besar sekali sampai rasulullah bilang harta istri sedang ada di atas hontalah mengendek semaman arwah dia dia belik kena hak dia seandainya kandung dengan nina masih sujud selain Allah yang suruh sujud oleh semaman saking membeli hak dengan mama itu ada yang adil mengajikan ini kena namun baru kan saya nina-nina kaya kan makin saya maman baru itu doang pengajian jadi ini kan adil jadi adil jadi semua punya hak masing-masing berarti kan saling menghargai menghargai antara yang satu yang lain ini siapa yang meremehkan lima hal maka dia akan mendapatkan rugi lima hal yang paling atas disebut tadi siapa yang meremehkan ulama maka rugi agamanya karena kita berbicara tentang ilmu dari tadi bahwa kedung terkutip hadisah baru ini jadi ini pentingnya kita mengaji mencari ilmu apalagi ilmu agama ya hadir niki luar biasa melingih luar biasa ya lelah niki dia jadi saksi akhirat kan namun umur yang tinggi jadi kontak enam dasa pitung dasa selesai kan ya bahasa nabi umur umati bayna sitin wa sab'in umur umatku berkisarkan enam puluh tujuh puluh eh langan laluk sampe balu puluh siwak puluh je ya lah mohon tuah nuna sampe karoblah ni salam dia dah sedih nah dia tengah semai maik ya umur pituk puluh balu puluh tuan sulit kau makan berarti kontak umur ni bu nah oleh karena itu Alhamdulillah yang pelunggu sami dapat hadir di majlis taman sorga niki arahlah jari sangon padilahnya luar biasa coba dari hadis-hadis yang tadi coba iya luar biasa kalau rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh kita tundutlah ilmu sampai ke negeri Cina Cina ini adalah iklimun ba'id kata Habib Abdullah al-Haddad kata Habib Abdullah al-Haddad bukan kata Tia tempat yang begitu jauh katanya gambarannya dari Mekah waktu Tia dan sedikit orang yang bisa sampai ke situ kata Habib Abdullah al-Haddad kita disuruh mencari ilmu itu sampai ke negeri Cina apa kata Habib Abdullah al-Haddad kalau kita baca karangan wiridnya yang sangat masyur dia ini wirid ratibul haddad gitu ya apakanya kalau kesana saja kita disuruh wajib mencari ilmu sampai sejauh itu bagaimana kemudian kalau para ulama, para kiai, para ustad orang alim ada di sekitar kita orang yang tidak perlu biaya tinggi-tinggi untuk sampai ke majlis ilmu tidak lebih wajib untuk mencari ilmu di situ Allahumma salli ala muhammad lagu kadang-kadang malas iya pengajiannya di sini iklimun baik nah ini kita perlu untuk tiap pelungu sama adid sabriuk kriuk ngaji faham, dia faham walaupun wah kaji ini bab satya ini ya diri ini bukan masalah ya diri baik padilah ya kecuali ngaji runut memang dari awal padilahnya dia ambil padilah kita mencari il kecuali pelungu sudah bisa lain sebuah cerita berarti pelungu halim amtuh halimnya perintik aja kan lagu semenuju walaupun halim itu saling dengar, saling istifadah mau itu masih padilah ya makanya imam abihamid muhammad bin muhammad al-gazali dalam kitab ihya ulumid din juz satu disitu ada beliau tulis di awal-awal kitab beliau itu ya beliau membagi orang itu menjadi empat bagian saya sempat nikit jamah pertama saya rojulun yadri wa yadri anahu yadri fa innahu alimun fatsabi'un ada orang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu fa innahu alimun ini orang alim ikuti dia anda tidak mungkin tersesat harap dengan tahu dari dia ketahun lahmu diri ketahun ya ikuti dia anda tidak akan tersesat makanya guru-guru kita menyuruh kita untuk mengikuti orang alim nabi firman Allah pas'alu ahla zikri ikuntum la ta'lamun bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kita tidak tahu angkat leti yang pelunguh sami dalam mazhab ahlu sunnah wal jamaah kita dianjurkan bermazhab kemudian suruh bermazhab saya ingat dia tahu bermindah dia pahami Al-Quran bermindah dia pahami hadis pelunguh yang tidak punya ilmu seperti yang kita sebutkan baru syarat-syarat nahus sorob dan seterusnya maka harus ikut ulama diindik ilmu agama ini jamaah ini doang yang terbangun ngecor ini tira campuran semen kanca geres haa? bahun dia tercampur sesat kanca seterarun? bahun? luih lalun hara aturan berarti? ini bab campur menyampur semen doang hara aturan ke? atau bab tepiak tiga puh tiga puh tiga puh orang ini? tiga puh maaf adun berarti itu mataram tiga puh orang maksudnya tiga puh maku tiga puh tiga puh tiga puh tiga puh tiga puh kalau dirinya tahu nah ini malik hara dengan tahu lagunya ketahuan diri itu tahu pak inna muna imun kata imam al-ghazali orang ini lagi tertidur pak ee kahu maka bangunkan dia karena bahaya bagi orang yang tahu kalau dia tidak memberi tahu atau dia tidak beramal dengan ketahuannya dia tahu lagunya meleh apa pun suruh dia meleh suruh ngajar ngek mana ngek apa ngek tiga puh apalah dia tidak mengamalkan ilmunya kan padanya tahu tapi tidak diamalkan apa katanya Syekh Ibn Rusrah di dalam Matan Zubat wakulluman di ghairi ilmin ya bukan apa faalimun di ilmihi lam ya'malan muazzabun minqobli ubbah diluasan orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya kelak di hari kiamat dia akan disiksa sebelum penyembah berhala disiksa lagunya apa ini kenan bu namun pelunggu baca kitab Zubat ini ini surah hal ini coba pelunggu buka Sarah Tafsir Jalalain Tafsirnya Tafsir Tafsir As-Sawwi Nabi bahasa di dalam Sarah Tafsir Jalalain di dalam Tafsir As-Sawwi itu dikatakan apa maksudnya disiksa sebelum penyembah berhala itu maksudnya adalah diarahkan kepada orang alim dari kalangan Yahudi dan Nasroni ini ini itu seorang alim-alim ini kena harus terkofirmasi sekit kitab ini ke kitab salahir Amul Sanus yang baca ini kena itu ada di dalam Tafsir Tafsir itu pernah kalau tidak hilang pernah yang baca itu coba di cek lagi nanti ya di dalam Tafsir ketika disitu menjelaskan tentang syair itu adapun kalau itu terjadi pada orang-orang alim dari kalangan muslim maka azabnya besar dan pedih dia kena dia kena siksa seniman penyembah berhala ini ke ok lakukan kirang dengar meraniki unik kan kemudian sakit penasaran Ustaz Muzakir segera meraniki coba pelacak kitab-kitab ini ya ternyata di dalam Tafsir Sowi searah dari kitab Tafsir jalan lain jadi sekarang kan Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti jalan lain harus mengaji Tafsir jalan lain ini kira Ustaz Muzakir Ustaz Jumayni kita mengurus yang lain-lain kan kita mengurus dan yang lain jalan lain jalan lain Allah Allah ini perlu Tafsir jalan lain saja jalan lain makanya ngajinya harus bersana ini guru desai guru desai guru desai guru sampai dia nyambung ke atas ini lawan ngaji ini saya google lawan ngopi-ngopi beriur pokol saling cerita saling pengaji guru saya jadi murid pokok saya kuatannya jadi guru orang-orang model ini menggunakan logis logika dengan sewaktu ketahuan orang-orang 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 yang kedua yang ketiga siapa? rojulun layadri rojulun layadri wa yadri anahu layadri ada orang yang tidak tahu dan dia tahu kalau dirinya tidak tahu sehingga dia mahu mencari tahu fa'alimu wa arshidu maka ajari dia dan tunjuk ke dia pada perhatian peluang kita ketawa terdiri yang pun berajar itu kan bagus ini sah bahaya tak baik dari golongan sah keempat saya sah keempat ini rojulun la yadri wa la yadri anahu la yadri ada orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu berarti dia sok tahu ini apa-apa tentang pelawan tahu agama paling betul ekonomi tahu dia lain ini yang keempat ini yang keempat pahgaru katanya hati-hati dengan golongan yang keempat jamah sekalian rahimahkumullah cukup cukup lagi ampuh ini sampai azan ini jadi ya jadi syukur Alhamdulillah pelunggu saham ini sudah bisa hadir mereka ini bersilah yang masalik mataram syukur silaturrahim ya ya monek monek pasal lagu kabarulah itu hadir Alhamdulillah syukur memang hadir kalau tidak waktu sempat sehat sehat saya sehat sebenarnya oke jadi jamah sekalian rahimahkumullah jadi apa namanya seorang tengaji ini memang minal mahdi ilal lahdi dari sejak kita lahir sampai kita meninggal kita niat sudah terniatan oke niatan pegawian solah ini iman pegawian solah masih terniatan ya iman sarang haji bismillah nawaitu saya niat untuk mengaji untuk mencari rizu Allah menghilangkan kebodohan nah ini ini niat lain-lain harus membaca misalnya dalam kitab hidayah sekik dua ini ketelun kita kalau dia buka wah telur jadi genap jadi ini kisah nah jadi baru syajaratul ma'arif ketelun kita bahwa idul muhtaruh ketelun kita bidaya tul hidayah ini nyongklak nyongklak ini dengan dia jadi ada kemudian niat-niat kita juga disitu kita menga mengaji jadi niat ini adalah betul-betul adalah untuk mencari riba mencari riba wah jangan karena yang lain ya adik satu kita sih dengar ada di sini hidayah dia mengaji di ustaz ini ya adik penuh pengikut itu adik kemudian bisa berbangga-bangga itu hidayah jadi nanti ada adab-adab bagaimana kita kemudian kita mengaji itu nabi salun demau majlis amalkan juga walaupun seketik lagu tamalan adik salik tamalau manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad min Allahi illa bu'udan siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya lam yazdad min Allahi illa bu'udan dia tidak bertambah dekat kepada Allah tapi dia bertambah jauh ilmu sekebik amalan adik saya dari ahli ilmu ketahuan sekali amalan sekali ya ahli ilmu sudah itu ya jadi kita betul-betul karena Allah ya apa lagi ngaji agama ini pokoknya dari kita dari awal sampai akhir sudah kita istiqom makan saya ngaji belik lalu pahala dengan ngaji sangat besar padilahnya om baru ini kan riwayat seribu rakaat ada riwayat seratus rakaat kan adik peninggi sembahyang satu rakaat mampu enak binti wah adik mampu sih lah sembahyang mutlak tira rakaat satu rakaat wah adik satu terawih doa nganteh terima maulab doli berdengajam ya kan nanteh dulu ya ampuk kadang-kadang nah kadang-kadang terawih 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 maka beramalah dengan ilmu maka beramalah dengan ilmu padahal lebih utama mba adiyah isya itu daripada terawih terawih ngaji pikir tau ini oke lebih utama itu beramalah dengan ilmu al-ilmu ngaji juluk ya memang kaedahnya bahwa setiap solat sunnah yang dianjurkan berjamaah itu adalah tetap lebih utama daripada solat sunnah yang tiga tidak dianjurkan berjamaah mba kena idul fitri idul adha dan seterusnya ini kan dianjurkan berjamaah kan kecuali solat sunnah rawatib namun rawatib tetap lebih utama daripada solat sunnah yang dianjurkan berjamaah rumus ningki lakukan ilmu ya ilmu jadi kita berilmu baru kemudian berah beramal ya penting tengaji pelunggu dilema ngaji di dalam kajian fikir sekali waktu ngaji tasawab berarti pelunggu ngaji kitab ihya kitab bidayatul hidayah dan seterusnya ini kan sekali waktu ngaji kitab sejarah dan seterusnya secara umum lah oke nah ini jamah sekalian rahimahumullah mudah mudahan manfaat dan barokah mudah mudahan kita diberikan ilmu yang banyak manfaat barokah diberikan rizki yang banyak manfaat barokah ya mudah mudahan anak turunan kita menjadi anak yang soleh soleha mudah mudahan kita diberikan umur yang panjang kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-fatiha a'udhu lillahi minashyataanirajim bismillahirrahmanirrahim salam al-zalam salam al-salam 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 한uf al-salam al-zalam Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifadal mursalin wa ilhamal malayikatil muqarrabin Allahumma awlina bil'ilmi wa zaylina bil'ilmi wa kiribna bil'taqwa wa jemilna bil'afiyah birahmatika ya arhaman rahimin Rabbana la tad'a'fi majlisina hadha zamban illa dhukartah wala hamman illa farajitah wala asiran illa jasartah wala ayban illa satartah wala daynan illa qadaytah wala maridhan illa syafaytah wala faqiran illa ghanaytah wala hajatan min hawaidid dunya walakhirah illa qadaytaha wa yasartaha birahmatika ya arhaman rahimin Allahumma gfirlana dunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna subhara rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azabanna subhani rabbik rabbil izzati amma yasifuna salamun ala l'mansalim walhamdulillahi rabbil alamin adiosalim abone ol abone ol Terima kasih telah menonton!